Eh bentar 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 sebelum videonya dimulai lebih baik kalian yang belum subscribe langsung aja deh burun subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar setiap aku upload video kalian gak ketinggalan Oh iya satu lagi kalian belum follow IG aku kan ayo dong langsung aja follow agar kalian tahu aktivitas keseharian aku karena semua itu gratis yang bayar cuma kuota dan wifi kalian Oke daripada banyak basa-basi langsung aja kita ke videonya Gaskun Halo teman-teman kembali lagi di channel aku Alvariza Karyasat ya di video kali ini aku gak akan bermain game dulu atau gak akan bermain apa-apa dulu tapi disini aku hanya ngevlog sedikit tentang keseharian aku dalam pola diet ini Mungkin aku akan 7 minggu ke 7 minggu 7 hari ke depan aku akan melakukan diet karena aku dengan teman aku akan diturunkan O2SN di bidang olahraga taekwondo Jadi sekarang berat badan aku tuh 60 kilo pas ntar aku videoin ya ntar ada kok disitu Nah itu 60 kilo pas di tanggal itu tuh kan tanggal 21 ini kan hari Senin ya Nah aku tuh nimbang pas hari Jumat berarti tanggal 17 ya gak beda jauh ke 3 hari gak mungkin lah berubah Nah itu tuh aku juga makan udah mulai bertahap kayak udah mulai teratur atau bukan makan-makanan yang beratin gitu ya Nah kalian paham lah yang diet Nah jadi disini ada tanggal 21 nah 21 itu akan aku hitung dalam 60 kilo aku hitung itu aja ya Nah ntar kemungkinan video ini akan aku lanjutkan sampai 7 hari ke depan atau tanggal 27 Sampai mana sih seminggu itu aku diet apakah turun 2 kilo atau 3 kilo worth it atau enggaknya gitu Atau malah nambah gitu kan Nah mungkin kita lihat aja nanti ya dan sekarang ini tanggal 21 ini sekarang jam 12 siang ya jam 12 siang Itu tuh harusnya aku hitung rekamnya pagi tapi kan karena hari Senin aku sekolah jadi gak mungkin aku rekam kan Nah tadi pagi itu aku enggak sarapan sama sekali aku hanya membeli coklatos yang seribu segini tuh Dua biji doang dua biji Iya yang dua yang seribu beli dua nah itu sama air putih satu botol yang harganya 3000 itu setengah liter dong kayaknya ya Nah itu tuh air putihnya juga enggak habis karena kembung minum terus dan coklatosnya ya pasti habis kan Nah sekarang yang aku bilang tadi udah jam 12 saatnya makan siang aku sedang merebus telur telur ayam biasa ya Yang dijual di warung telur rebus dua itu enggak gede sih agak kecil-kecil segini doang jadi aku bikin dua Arsa satu ya kalau gede terus aku kasih sayur pakunya sedikit bukan paku-paku yang buat di getok ya ada kok Ter aku fotoin nah itu sama telur dua ntar bakal aku makan itu kayak kelihatannya dikit banget kepada tuh cukup banyak Nah si lontong soalnya lontong itu kan nasi juga kan nah oke itu makan siang aku ya lontong sayur yang sangat dikit beserta sayur paku dan dua telur rebus Oke nanti next kita makan sorenya makan apa let's go dadah dan oke teman-teman aku udah selesai ngerebus telurnya dan disini udah jadi makanannya kalau kalian gak kelihatan Terbisa aku foto soalnya disini ada kuahnya temen-temen tidak aku tumpah tuh kelihatan enggak kalau gak kelihatan terkukasi fotonya Nah jadi disini tuh ada 1 2 3 4 5 6 7 lontong ternyata 7 lontong tapi bukan 7 yang gede-gede yang dipotong kecil-kecil ya seginilah tuh nah disini ada dua telur rebus nih ya tuh nah disini ada sayur pakunya temen-temen ya dan ada kerupuknya pasti harus pakai kerupuk ya ya langsung aja kita makan ya Bismillahirrahmanirrahim Oke kita makan Ebermu So So Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo teman-teman Jadi sekarang disini udah jam setengah 4 Aku baru banget bangun tidur Dan aku langsung lapar Jadi ya aku mau ngemeal sedikit aja Disini aku ngemeal 2 sosis Ini sosis satunya udah aku makan ya tuh Udah gaping udah aku pencet gitu lah buat ngeluarin Jadi disini langsung aja kita sedikit ngemeal Nanti malem kita makan lagi Tapi gak tau mau makan apa Kita liat aja nanti ya Kita abisin 2 sosis kecil dari So Nice Oke let's go kita makan Dan oke teman-teman Udah abis ya dua-duanya Ya jujur Jujur pasti masih lapar ya Ada rasa laparnya Karena cuman Apa sih makan gini doang Dua Tapi Ya kita harus tahan lah Setengah 4 Setengah 5 Setengah 6 Setengah 7 Dan setengah 8 Kita baru makan malem Kalau setengah 8 Kelamaan Kita makan setengah 7 Kalian liat gak sih Mukaku baru banget bangun tidur Kayak Muka bantal banget gitu Kayak pipinya masih tembom Waktunya sipit Gitu kan Enggak ya Kelihatan ganteng gak sih Tetep keliatan ganteng kan Oke Liat Koyat sih Dan oke langsung aja Kita skip makan malem kita Makan apa sih Alva Kita kepoin yuk Dadah Halo teman-teman Jadi disini aku akan Memulai makan malem Karena disini udah jam 7.15 Atau Azan maghrib Waktu Indonesia Barat Teman-teman Jam 7.15 Oke disini akan aku jelaskan Apa aja sih Makan malem aku Nah disini tuh ada Tahu yang Cukup gede Ini gede banget Gak tau dari sananya Aku beli Disini ada tempe orek Aku nyatanya mau beli tempe Yang biasa Yang digoreng biasa gitu loh Yang warnanya kekuningan Kemasan gitu Tapi gak ada Dia diolahnya menggunakan orek Tempe orek gitu Jadi yaudah aku beli Yang penting tempe gitu kan Bumbunya tuh hanya Perasa aja Biar aku makannya Semakin nikmat gitu Dan disini Ada sayur kangkung Disini aku suka banget Sayur kangkung Karena Ditumisnya itu Gak tau kenapa Enak banget Apalagi dikasih Kayak rawitan cabai gini Dipotong-potong cabainya Nah disini tuh Ada nasi Kalau kalian lihat di foto Nasinya kelihatan banyak Padahal ini nasinya dikit Karena Aku penaruhkan nasinya Itu kayak gepeng gitu loh Teman-teman Di gepeng ini Bukan ditumpuk-tumpuk gini Jadi kayak kelihatan banyak Penuh piringnya Dan juga Mangkok aku Kok mangkok? Ya mangkok Aku itu Cukup kecil Jadi kelihatan banyak Makanannya Dan ya mungkin itu aja sih Yang aku bisa jelaskan Mangkok aku kecil Nasi aku Ditaruh rata gitu loh Jadi kayak kelihatan Nasinya banyak Padahal Di bawahnya nasi itu Yaitu Ketumpukan sama tahu Tempe sama kangkung Kalau misalnya diaduk nih Dikit nasinya Bawahnya langsung Kangkung sama Tempe Oke daripada banyak bahasa basi Langsung aja kita berdoa ya Bismillahirrahmanirrahim Berdoa dimulai Oke berdoa selesai Kita langsung makan aja Let's go Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Dan oke teman-teman Udah habis Udah habis ya Tuh kan mangkok aku kecil Teman-teman Kecil itu kayak Lebar Tapi ceper gitu loh Yang sampai atas banget mangkoknya Buat indomie warteg cukup ini Nah terus Kenapa aku ganti baju Karena tadi aku itu Kan tadi tidur siang Abis itu bangun Tadi makan sosis yang tadi kan Nah abis itu aku agak sedikit workout Yang kayak push up Jumping jack Sama Ngeflank Keringetan dikit lah Nyari keringet Nah abis itu aku mandi Nah mandi itu Jam limaan ya Jam limaan aku mandi Terus ya main hp sebentar Sampai maghrib Sholat Beli ini Nih beli makanan ini Terus Main hp sebentar lagi ya Itu luang waktu Luang waktu aku itu main hp gitu loh Jadi Tiba-tiba udah isya Aku langsung kepikiran Oh iya aku belum makan gitu kan Yaudah aku langsung makan Aku tunjukin makanan tadi Aku lebih memilih kangkung Tahu Sama Tempe ore Karena tiga ini tuh Tinggi teman-teman Serap vitaminnya Jadi kan abis workout Mengisi tenaga lagi Biar gak lemes Apalagi di malam hari nanti Kalau misalnya aku lapar lagi Kan bahaya Kan aku makan lagi Jadi Mengisi tenaga lewat situ Nah kalau misalkan Aku malam lapar lagi Nanti akan aku videokan lagi Aku akan makan telur rebus Kalau enggak Satu dua Kalau misalnya Enggak terlalu lapar Aku bikin satu Dan kalau misalnya Aku tiba-tiba lapar lagi Belum terbiasa Sama pola ini Aku bikin telur dua Oke sampai situ aja Nanti kita lanjut Apakah tengah malam Nanti aku lapar Atau enggak Oke penutupannya Sampai sini aja ya Kalau misalnya Nanti aku gak lapar Dadah Oke teman-teman Jadi sekarang Udah jam setengah sebelas Udah cukup tengah malam Dan aku disini Cuman mau bilang Aku udah gak lapar lagi Pengen makan sih Iya Kayak cemil-cemil gitu Tapi aku gak akan Makan itu Akan aku tahan Dan jika misalnya Aku gak kuat Aku mungkin akan Merebus telur ya teman-teman Mungkin satu aja Buat mengganjal perut Di malam hari Untuk Biar tidurnya lebih enak Gitu loh Kalau dalam keadaan kenyang Gitu Dan misalkan Aku gak makan telur Mungkin aku akan Minum air putih yang banyak Dan ya mungkin Penutupannya Sampai sini aja Mungkin Mungkin Aku buat video ini Di hari pertama Sama di hari terakhir Jadi kalau misalnya Di hari kedua Sampai ke hari keenam Aku gak akan Buat videonya Tapi kalian Bakal mikir Kalau aku makan Tidak sebanyak yang Kalian kira gitu Meskipun di belakang kamera Aku akan tetap berusaha Sebisa aku Bagaimana caranya Menurunkan berat badan Karena ini buat Keuntungan diri aku sendiri Kalau misalnya Berat badan aku Mungkin ideal dalam Kategori taekwondo Nanti akan aku dipilih Bukan dipilih juga sih Akan mendapatkan musuh Yang sebanding Kalau misalnya Aku di berat badan 60 ke atas Mungkin lawannya Cukup besar-besar Teman-teman Jadi mungkin Akan aku turunkan 3-2 kilo Biar aku itu Di under 59 Jadi musuhnya itu Gak terlalu Gede-gede banget lah Mungkin tinggi-tinggi Saya aku gitu Dan ya Sampai sini aja dulu Video pola diet kita Kali ini Ini hari pertama Mungkin akan aku Rekam lagi Atau aku record Lagi di hari terakhir Karena di hari kedua Sampai ke hari ke-6 itu Kalau aku rutinin Record itu mungkin Panjang banget videonya Terus kayak Berkali-kali Aku upload Itu juga aku Males banget Ngeditnya Jadi ya Kalian lihat Gambaran pola diet aku Di hari pertama Dan aku akan rutinitaskan Di hari selanjut-selanjutnya Jadi kalian gak perlu khawatir Di belakang kamera Aku makan ini Makan itu Kayak taunya Pas di hari terakhir Berat badan aku naik Dan oke Sampai situ video kita kali ini Jangan lupa like Comment dan share Ke teman-teman kalian Jangan lupa subscribe Aku Alvarize And see you next video Dadah Sama dengan pola tersiksa Dampak buruknya Dampak buruknya Apa Nah Berita buruknya adalah Aku gak ikut Kyorugi Taekwondo Teman-teman Itulah alasannya Kenapa Aku tidak Melanjutkan program diet lagi Karena aku tidak diturunkan Menjadi atlet Kyorugi Taekwondo Nah Aku itu diturunkan Menjadi atlet Poms 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 Itu yang Menampilkan Bela dirinya Melalui seni Gerakan-gerakan indah Gitu ya Kalau yang Kyorugi itu yang Tanding teman-teman Yang berantem-berantem Fight gitu Nah Sebenernya itu Syarat Masuk KOSN Itu 51 kg Teman-teman Kecil banget kan 51 loh Itu Secungkering apa Coba Kalau di usia aku Berat badannya segitu Dan berat aku 60 turun ke 51 Paling-paling mentok Sampai aku sakit demam Masuk rumah sakit Itu 53 teman-teman Itu udah kurus Kering banget Apalagi 51 Kan Gila banget Jadi Aku direkomendasikan Sama guru olahraga Aku itu Di Poms Jadi aku Hanya hafalan Hafalan-hafalan Gerakan-gerakan Yang bakal Ditunjukkan Kalau kalian Anak taekwondo Aku itu Menggunakan Tegak 5 Dan Tegak 7 Dan Apalagi yang Aku kabarinya Oh iya Video ini Dibuat Tanggal 22 Maret Kalian udah tau kan Dan di video Yang dia kemarin Tanggal 21 Dan itu Belum sempat Aku upload Karena Ya bener Takut ada perubahan Dan hasilnya Ada perubahan Kalau aku upload Terus Mau mengkonfirmasi Kalau itu gak Jadi kan Bisa Konflik gitu ya Kayak tabrakan Jadi Aku simpan dulu Videonya Bakal aku upload Di tanggal 23 Atau 24 Apakah ada informasi Lebih Baru Atau ada Kabar baik Dan kabar buruknya Dan Terjadilah Hasilnya Aku gak diet Tapi aku masuk Ke Poms Dan Ya Mungkin Kalau kalian mau tetap Menjalankan program Diet Cara aku Kok cara aku Gaya banget sih Ya pokoknya Itulah Makan dikit Tapi Ada vitaminnya Ada kasiatnya Ada proteinnya Karbohidratnya Gitu-gitu ya temen-temen Terserah kalian Gimana caranya Sesuai Kadar tubuh kalian Jangan dipaksain Tanpa karbo Tanpa protein Atau itu Ntar kalian bakal sakit Temen-temen Dan Ya Aku bakal menyerah Diet Karena Aku kira Aku bisa turunin Sampai 58 Ternyata Peraturannya Atau persyaratannya 51 kilo Itu aku bakal Cungkering banget sih Paling-paling Masuk rumah sakit Itu di 54 kilo Itu udah Paling ngedrop ya Karena aku gak kuat Sama badannya Aku sekurus itu Dan Ya Akhirnya kita Bener-bener penutupan Gak ada informasi Lebih lanjut Doain Semoga aku bisa menang Dalam pertandingan Yang akan datang Oke Aku alfari zain See you next video Dadah Berarti Closing dua kali dong Pau Kok pau sih Dadah Boom Boom